Terima kasih telah menonton! Setelah kita berjam-jam nunggu akhirnya, jadi juga sorry-nya. Habis makan ini makin berenergi, hampir gigi nyut-nyutan jadinya. Langsung kerasa banget gulanya. Terima kasih telah menonton! Dan saya hari ini bareng tim SAR, pingin buka jalan. Dan kita dengar info kalau masyarakat sekitar nemu ada satu goa yang bisa berpotensi untuk jadi wisata. Jadi ikuti jaksa ya, Jejak Petualang! Untuk menuju lokasi, kami harus melalui rapatnya Semak Belukar yang cukup mengganggu perjalanan. Bang, gimana kondisi di depan? Di depan ada curam, harus butuh tali. Tapi aman lah ya? Ya aman, aman. Oke, kalau itu kita set up ya? Oke. Ikuti jaksa ya, Jejak Petualang. Untuk jalan yang cukup tebal, kami membutuhkan tali sebagai pegangan dan pengaman. Tali webbing disambung dan diikatkan ke beberapa pohon yang kuat. Saya turun ke kiri bisa? Bisa, bisa. Oke, baru turun 2 meter. Di jalur berikutnya, kami harus melewati sungai ini. Dengan menyusuri sungai ini, kami akan sampai pada mulut goa yang kami tuju. Di sekitar sini banyak banget sampah, makanya saya sama teman-teman ingin buka jalan sekaligus. Kita bersihin area-nya. Nah, ini biasanya dari aliran sungai yang ke sana. Bukan berarti ada orang yang sengaja gitu. Tapi enggak apa lah, kita clearing area-nya. Yuk! Sebelum sampai ke mulut goa, kami menemukan beberapa sampah plastik yang cukup banyak. Biasanya, sampah plastik ini terbawa dari aliran sungai. Tempatnya bersih, sampahnya jadi tinggal. Kita lanjut perjalanan. Yuk, kita ke sana! Akhirnya, sampai juga di depan mulut goa tujuan kami. Udah siap belum? Udah! Udah ya? Eh, tapi sebelum masuk, saya ingin nanya dulu nih. Biasanya itu, untuk safety gearnya apa aja sih yang diperlukan? Ini ada headlamp untuk penerangan ya. Terus yang kedua, helmet. Headlamp untuk melindungi kepala dari bebatuan. Saya pakai dry bag kalau untuk bawa perlengkapan yang lain, seperti tali misalnya, minuman. Karena kita udah siap, kalau gitu kita langsung masuk aja ke dalam. Itu ikut jejak saya. Jejak petualang! Ayo! Selain alat untuk keamanan, salah satu alat yang tidak boleh tertinggal adalah center. Karena di dalam goa tidak ada penerangan sama sekali. Semakin masuk ke dalam goa, makin dalam sungai yang harus kita lalui. Tapi jangan khawatir, titik paling dalam hanya sampai setinggi perut orang dewasa. Di kanan kiri banyak banget stalaktit yang masih baru, air yang masih netes-netes, kayak lelehan es krim pula. Tapi jangan dipegang walaupun lucu banget, karena nanti justru gampang rusak. Mas, di belakang masih ada, terus di depan masih banyak lagi. Kalau gitu kita langsung aja ke sana. Yuk! Masih ingat perbedaan stalaktit dan stalakmit? Stalaktit adalah batuan yang terbentuk dari endapan berbagai jenis mineral sekunder yang menggantung dari langit-langit goa. Sedangkan stalakmit tumbuh menunjang ke atas dari lantai goa. Mumpung banyak ikannya, kita juga sambil ngambilin ikan nih. Tapi jenis-jenisnya di sini adalah yang biasanya di arus deras, tapi bisa ditemukan di sini. Dari goa basah, kami terus berlanjut. Kali ini perjalanan sedikit menanjak. Dan goa ini adalah rumah bagi ribuan kelelawar. Banyak potensi yang bisa kita temukan di sini. Selain keindahannya, keberadaan sungai dan rumah kelelawar mungkin bisa dimanfaatkan di kemudian hari kelam. Wah, banyak juga kelelawarnya. Nah, kalau tadi kan kita sungai-sungayan. Sekarang kita justru masuk ke habitat kelelawar. Nah, kalau siang-siang emang rame banget ya Bang ya, kayak gini ya. Nah, tapi kalau misalnya malam sepi. Sepi karena kelelawarnya pernah keluar cari makan. Iya, justru mereka keluar cari makan. Karena kita udah nyampe di titik ini, artinya penjelejahan kita di sini sudah selesai. Sebenarnya di sana ada juga kan, bisa dilihat. Tapi aksesnya gimana? Ekstrim banget. Ekstrim banget, berarti tidak memungkinkan. Jadi kita di sini aja ikutin terus jaksa ya. Jajak Pertualang! Masih di Kabupaten Pindrang. Kali ini saya menjelajah ke sekitar Kecamatan Lembang. Di sini saya akan mencari yang manis-manis. Ini apa ya? Nah, seperti yang kita ketahuin pohon aren banyak banget manfaatnya. Dari hampir semua bagian lah bisa kita gunakan. Tapi masyarakat sini mau mengambil bagian tertentu untuk diolah menjadi sebuah makanan yang namanya sori. Nah, kira-kira seperti apa? Ikuti jaksa ya, Jajak Pertualang. Ayo Bapak! Ya, yang kami cari adalah air nira. Nira adalah cairan yang diperoleh dari batang tanaman. Biasanya dari jenis keluarga palma seperti aren, kelapa, nipah, siawalan, dan yang lainnya. Air nira didapat dari tangkai bunga yang menjadi bakal buah. Jadi kalau sudah dipotong seperti ini, otomatis kita mengorbankan buahnya. Bapaknya kan selesai nyerut tangkai gitu, terus disitu baru keluar airnya. Makanya begitu keluar airnya, ya dipasang bapak. Kita tadahin pakai jirigen. Sudah didimuin kayak gitu, kita tunggu kira-kira setengah hari lah. Biar bisa hasilnya penuh kayak gitu tuh. Biasanya, air nira diambil saat pagi muka dan menjelang malam. Dan hasil cenderung lebih banyak yang diambil pagi-pagi. Aduh, berat juga. Nah, setelah didimuin hampir setengah hari ya Pak ya? Ya, setengah hari. Dapat segini ini. Lama juga nunggunya. Ayo Pak! Air nira akan terus keluar selama masa buah masih berlangsung. Bahkan, kalau kondisi pohon bagus, air nira akan tetap keluar sampai tangkai buah habis tak tersisa. Untuk membuat sori, caranya sama persis seperti saat membuat gula merah pada umumnya. Banyak juga isinya. Ibu, ini bisa diminum langsung gitu gak sih tanpa dimasak? Bisa? Bisa. Rasanya kayak apa ya? Ini saya sisain sedikit ya. Saya coba ya Pak ya. Rasanya kayak apa ini? Enak banget. Manis. Tapi begitu ditelen, baru ada asamnya sedikit ibu. Tapi enak banget, saya suka. Sampai habis. Air nira yang sudah disaring, dipanaskan sampai mengental. Biasanya butuh waktu hingga berjangjang. Jadi air niranya dimasak, gak diaduk-aduk, didiemin aja 5-6 jam. Sambil menunggu air gula masak, saya mau mencari bambu sebagai media atau wadah pembungkusnya. Tidak semua bambu bisa digunakan sebagai bungkus gula sori ini. Ini namanya jenis bambu apa sih, Bapak? Bambu bulo. Bambu bulo. Kenapa kita mencari bambu seperti ini? Karena walaupun kelatinnya kecil, diameter yang di dalamnya sangat besar. Jadi gampang nanti kita masukin sori-nya. Bambu bulo adalah salah satu jenis bambu yang paling sering digunakan. Diameter yang cukup besar, kulitnya cukup liat, tapi tidak terlalu tebal. Lihat Bapak tadi kayaknya motong-motongnya cepat, terus sudah kayak gitu gampang banget. Begitu saya yang potong begini, celaka begini. Gak apa-apa ya Pak ya? Bambu bulo yang kita cari ini adalah yang berusia masih muda. Selain lebih mudah dipotong dan dibelah saat membuka gula sori, bambu bulo yang masih muda memiliki aroma khas. Aduh disitu. Ibu. Ini. Setelah bambu dipersihkan, bagian dalamnya diberi sedikit minyak kelapa. Sini aja ya. Cukup. Masukin minyak kelapa ke dalam bambu, biar nanti air gulanya pas dimasukin ke dalam sini, gak cepat lengket. Yup, kalau tidak dikasih minyak kelapa, bakal sangat susah untuk dikeluarkan. Ada perbedaan dalam membuat sori dan gula biasa pada umumnya. Dalam membuat gula, adonan diangkat setelah benar-benar menjadi karamel. Jadi, langsung membeku beberapa saat setelah dicetak. Sedangkan sori harus diangkat, begitu air gula baru mulai berubah menjadi karamel. Atau setengah matang. Terima kasih. Nah, kalau gulanya udah lumayan kental, terus warnanya udah kecoklatan, artinya sudah bisa dibikin sori. Dituangin kayak gini ke dalam bambu, tapi pelan-pelan karena panas banget. Gula sori akan dibiarkan sampai mengental. Biasanya butuh waktu sekitar setengah hingga satu jam. Nah, setelah kita berjam-jam nunggu akhirnya, jadi juga sori-nya. Sori ya, lama nunggu ibu. Ini gimana sih cara bukanya? Bagaimana nih caranya? Sakit parang. Untuk membukanya, tinggal belah salah satu sisi bambunya. Kemudian, tuang gula sori dalam wadah. Tuh, langsung mengalir mulus karena minyak kelapa berfungsi dengan baik. Kayak gini nih jadinya. Sori. Sori, sori pengen nyicip. Saya boleh cobain nggak? Boleh. Ini kayak gula liang apa, yang bisa dibentuk itu loh. Saya colek ya ibu ya. Kayak karamel. Kayak karamel, tapi lebih manis. Karena kan memang gula ini kan diambil di prosesnya sebelum menjadi gula merah. Jadi ada sedikit-sedikit gula merahnya. Dan pasti lebih manis daripada gula li-gula li yang biasanya dibentuk, yang biasanya anak-anak suka beli. Itu loh. Saya nambah lagi ya. Teksturnya hampir sama dengan jenang atau dodo. Hanya saja rasanya lebih manis dan kenyal. Karena tidak menggunakan bahan tambahan apapun murni air gula. Habis makan ini makin berenergi, tapi gigi nyut-nyutan jadinya. Langsung kerasa banget gulanya. Kata ibu, bisa dimakan dengan roti, bahkan pakai nasi untuk mengakalin anak kecil yang gak mau makan gitu ya. Jadi biar makin lahap gitu makannya. Kok bisa ya? Ini kan sangat manis terus kena nasi. Itu gimana ceritanya? Sorry, ini udah sangat langka di sini. Saya ngerasa beruntung banget lagi main di daerah Pinrang. Kemudian bisa nyobain sorry dan diajarin juga gimana cara bikinnya. Terima kasih bapak dan ibu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sampo ini lebih alami, terus ramah lingkungan. Terima kasih. Terima kasih.